Pemirsa Pesta Demokrasi dimanfaatkan Partai Perido untuk mendukung calon pemerintah daerah yang amanah dan tentunya kompeten. Dan kemenangan dalam pilkada serentak di 101 daerah diharapkan menjadi momen pembuktian atas kebijakan yang perorakyat. 101 daerah telah selesai menggelar Pesta Demokrasi pada 15 Februari lalu, salah satunya Provinsi Papua Barat. Pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Domingos Mandacan dan Muhammad Lakotani berhasil unggul dari dua pasangan calon lainnya hanya dalam satu putaran. Kemenangan Domingos Mandacan dan Muhammad Lakotani disambut baik oleh Partai Perido yang merupakan partai pendukung. Saat menghadiri silaturahmi di Masinambic Manohwari, Ketua Umum Partai Perido Hari Tanu Sudibyo berkesan kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih segera membuktikan janjinya kepada masyarakat melalui kebijakan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Papua Barat. Ya intinya kan tentunya dengan kemenangan ini yang pertama ya kami ucapkan selamat. Satu prestasi yang luar biasa artinya dipercayai masyarakat Papua Barat untuk memimpin Papua Barat. Yang kedua tentunya ya harapan kami ya Partai Perido bagaimana beliau berdua ini bisa membangun Papua Barat semaksimal mungkin, sebaik mungkin tentunya sesuai dengan kekuatan yang bisa diciptakan disini. Ya yang jelas pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Partai Perido atas dukungan kepada pasangan kami. Partai Perido juga siap untuk ikut berkontribusi membangun Provinsi Papua Barat sesuai dengan nafas perjuangan partai yaitu untuk Indonesia Sejahtera. Dari Manakwari Papua Barat, Tim Liputan MNC Media melaporkan.